Intro Selamat datang teman-teman sekalian Kembali lagi bersama gue Zirepir Dan di video kali ini kita akan melanjutkan lagi game Tepil My Cry 5 Sebelumnya kita tuh sudah memakai Nero, Pee, sama Dante ya guys Di tempat yang sama, di waktu yang sama Untuk yang si Pee dia juga lawan Kalau gak salah tuh 3 boss Cuman itu di alam bawah sadarnya Dan untuk si Nero dia udah ngalahin boss yang ini guys Yang kepalanya tuh 3, bukan kepalanya sih, tubuh 3 Dan yang paling menarik ini si Dante dia dapet senjata baru guys Dengan berhasil mengalahkan King Kerberus Nostalgia banget sama kayak di DMC 3 itu guys, mirip banget loh Cuman masih lebih upgrade-nya gitu lah Dan ya kita akan lanjut lagi nih misi 17 ya Berjudul Brothers, disini kita pake siapa? Dante tentunya guys Dante bre, ngapain pake Nero coy Pake Dante lah Enak dipake Dante Oke kita langsung saja Eh kenapa gue pake itu tuh Kita langsung saja guys Misi 17 memakai Dante Dan gue harus ngecek dulu juga ya Pistol sama serangan gue Takutnya ngebung Takutnya ngebung Tidak ada pilihan saya Yang terakhir aku Kekuatan ya, dengan meninggalkan kemanusiaannya Dia adalah Saudara tuanya si Dante Dante? Ya Udah pasti si Perjil guys Itu kan udah bener si Perjil tuh Sipnya itu udah buru diliatin dulu sih Virgil Real name Perjil Oke, Dante ada di bawah bre Yang bener aja bre, ini kayaknya Arena Bus sih Pantusan judulnya Brothers coy Pantusan judulnya Brothers bre Oke, kita customize dulu guys Kita dapet senjata baru kan Aduh, bukan Astaga, salah pencet lagi Oke, kita customize dulu Begini aja kali ya Nah, posisinya gitu aja kali ya Pokoknya Karabarus itu senjata kedua Setelah kita gak pake rebellion guys Di DMC 3 tuh Jadi kita tempatin aja di Nomor 2 ya Dengan sedangkan motor di nomor 4 Dan 3 itu mengingatkan gue Dengan bare loop yang di DMC 3 guys Jadi ya, kalo kalian punya basic di DMC 3 sih Main DMC 4 sama DMC 5 itu Gak akan jauh berbeda guys Cuma DMC 1 sama DMC 2 aja yang berbeda tuh ya Gameplaynya tuh Oke, kita Mana ya Karabarus itu Oke, oke Nah, ini gimana bre Ini tuh hall Tapi ke belakang Waduh, gue masa uji coba lawan boss bre Pake Karabarus-nya Nah, ini aja nih Oh, ini ke depan nih Oke, oke Ini ke depan ya Kita update Repolver Nah, mirip banget loh guys Repolver-nya tuh Ada gak yang Priest Nah, itu tuh Itu tuh mirip tuh Ini gampang loh ngetriggernya Ini back ke belakang ya Nah, yang ini juga mirip loh guys Back to forward Ya, ke belakang dulu Terus ke depan Oke, oke Ini gampang guys Ini gampang guys Kalau yang ini Nah, ini gue gak tau nih bre Gimana nih Hall dulu ya Dia nya tuh Oke, oke Beli aja lah Semuanya lah Oke, guys Kita beli aja semuanya guys Kalau yang ini gue gak tau Gimana nih Harus di hall Terus dia tuh ke back Terus lepas gitu loh Nah, kalau yang ini Dia tuh forward ke depan ya Stiknya tuh ke depan Terus Tapi di hall dulu Si Y nya tuh Oke, senjatanya tuh di hall dulu Oke, oke Udah 100% ya Uh, mantep nih Senjata Dante udah lengkep nih Tinggal pistol aja nih bre Pistolnya kurang satu nih Apalagi guys Yang kurang guys Si Dante guys All in semua si Dante nih Gue pengen update ini sih Ebony dan Iporir Kita update lah Nah, oke Udah ya Kita out aja Langsung kita Mission 17 kita akan dimulai Yang berjudul Brothers Menggunakan Dante Udah pasti lawan si Urizen sih guys Ya kali gak lawan si Urizen nih Dan Itu kayaknya rumah si Dante sih Sama si Pertil sih guys Dan Kenapa ini malah ke atas kameranya bre Oke Oke, sebetulnya tinggal satu pistol lagi Yang belum kita dapetin Oke, langsung saja guys Mission 17 nih Oh Gue, gue punya lawan si Pertil ya Urizen P.I. juga bagian dari si Pertil sih Makanya dia tau tentang si Urizen guys Dan scenario ada hubungan darah Dengan si Pertil sih Oh, si Dante udah tau kalau si Urizen Teperti loh Hey Is that the damn fruit you've been jabberin about? It's not look so special to me Yep This is where it all started Ini adalah di mana tempat kita memulai semuanya Hari ini ibu ku menyelamatkan aku Dan Di mana hari Ibu ku menyelamatkanmu Dan Dan Menikalkanmu The thing you don't know is Dia try to save you too Tapi kau tidak tau tentang Dia mencoba untuk menyelamatkanmu juga loh Sampai aku bunuh dia Aku tidak punya kenangan Dengan tempat ini katanya Itu semua yang harus kita lakukan Dan Aku Kau akan memiliki Semuanya Tidak 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 ada apa-apa saja menunggu orang-orang yang tanpa kekuatan. Terima kasih, kawan-kawan. Aku akan menyelamatkanmu... Dante! Bagaimana banyak yang melakukan ini? Tidak! Tidak ada apa-apa saja? Tidak ada apa-apa saja? Tidak! Tidak! Tidak ada apa-apa saja! PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 Tidak! Apa yang terjadi, Virgil? Tidak ada waktu. Tidak ada waktu. Tidak! Tidak ada waktu. Tidak ada waktu! Tidak ada waktu! Anda tidak sebabnya mereka percaya ini. Aku tidak umrab kita. Kuah-kuah itu adalah apa-apa. Mencari keRO että. ал�� buscar каждый гор GORE Tidak! Lepaslah, haaah, oke. Mereka kakaknya? Kenapa mereka menangis bersama-sama? Untuk melihat keberuntungan yang terakhir, seorang lelaki harus bertanggungannya. Meskipun orang yang berada di sebelahnya adalah anak-anaknya. Itu benar-benar. Anak-anak-anaknya menangis. Dengan sebabnya kehidupan mereka. Mereka harus bertanggung. Tapi masih kalah sama si Dante. Tantai. Kau tak apa-apa. Aku sudah selesai. Itu benar-benar saudaramu? Aku takutnya. Jadi dia menangis semua ini. Tidak ada daging dan darah. Tidak ada daging. Tidak ada daging. Tidak ada daging yang terakhir. Tidak ada daging. Tidak ada daging. Aku... Aku ingin menyelesaikan ini... Dengan tangan aku sendiri. Tidak kuat. Tidak kuat. Tidak kuat. Aku... Tidak akan kalah... Tidak Dante. Aku butuh kekuatan. Tidak kuat. Tidak kuat. Aku tahu. Kami bersama-sama. Kami bersama-sama. Tapi kau kehilangan aku. Dan aku kehilanganmu. Tetapi kita berhubung. Dalam satu perasaan. Wow. Tidak kuat. Dan rute kita. Jangan bersama-sama. Jangan bersama-sama. Tidak kuat. Kita langsung kesini nih. Tapi telat sih. Aura biru ini bre. Perjil guys. Perjil. Apa ini? Perjil. Perjil. Apa ini? Percil. Percil. Apa ini? Tapi P bukan sebagai Uruzen, tapi sebagai Pergil Kalo pake Red Orb, kayaknya masih ada kesempatan S tadi gua Cuman ga gua pake guys Red Orb Pengen nyoba lah, itu Gor Orb kan belum pernah gua pake Oh jadi begitu kalo pake Gold Orb tuh ya Itu bukunya tuh, bukunya si P Kau ada beberapa cojones besar untuk kembali Cuman ga tau kapan mau berpindah Get out of my way, Nero Pergilahmu seperti ini... Itu gak maksudnya Cuman ya, Virgil Ayo kita lakukan ini Menyembuh kematianmu, Dante Jangan kuat Setelah itu, kita akan menyelesaikan masalah Terima kasih, Nero Terima kasih, Nero Jika itu adikmu, apa yang terjadi pada V? Dia kembali Pada dirinya Pergilah, Nero Ini tak menghentikanmu Seperti kematian Aku kehilangan tanganmu karena dia Ini bukan pertarunganmu Aku harus menghentikan dia, dan itu bukan pertarungan Aku ga akan biarkanmu mempercayai, Dante Kau tak faham Biar aku tau Aku mati, tunggu? Kau bisa menyerang, Nero Apa itu? Dia ayahmu Apa? Bener, guys Kau kasian, Nero Padahal dia dendam banget loh Bilangan tangannya tuh Tapi ternyata yang ambil tangannya itu Bapaknya sendiri Dan kemudian aku melihat bagaimana Yamato reaksi Dan aku pasti Aku sepertinya Dia menduga kalau si Nero ini adalah anaknya si Pergil Itu karena di DMC 4, guys Lihat si Nero bisa menggunakan Yamato Ada reaksi antara Yamato dengan si Nero ini Tapi aku tak bisa memintamu pergi membunuh orang tua Bapaknya Ayahku Sampai ke luar angkasa, bre Ya, gak salah sih Soalnya si Mundus juga Waktu bertanggung di DMC 1 juga Kita gelutnya di luar angkasa, guys Terakhirnya tuh Bapaknya kita berubah? Bapaknya kita Bapaknya 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 aku punya hidupmu Bapaknya 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 Apa yang terjadi sekarang? Oh Tuhan Bapaknya 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 Kami akan meletakannya Dante Nero Apa yang terjadi? Anak-anakku sudah kembali Dan aku akan membunuh mereka yang baru Virgil? Bagaimana? Dante Kami membuatnya untuk perempuan Dia telah bayar Jadi menurunkannya Hei! Kau tak bisa saja Oke, oke Kami akan menjadikan itu nanti Sekarang kalian 3 akan keluar dari sini Aku akan pergi menjadikan Kau akan menjadikan orang-orang yang baru Kau akan menjadikan orang-orang yang baru Kau akan menjadikan ini Kau akan menjadikan ini Ini posisi-posisi ya Posisinya Kita Kiniin dulu ya Untuk Pistol Pistol Bukan ini ya Pistol Oke, kita edit dulu Eboni dan Eboni tetap pertama Ini kedung gua Kalinaan terakhir Kalinaan terakhir Oke, begini aja ya Setelah urutan kita dapatnya guys Terus Gua pengen naikin kelinaannya Soalnya berguna banget guys kelinaan tuh Sekarang bisa di holo Udah Udah di holo aja Langsung 100% dia guys Oke, oke Gua pengen jelasin ini guys Time Time ini ya lah Time saat si Pergil datang ke kotanya si Nero Kalo di seri game Kita lihat si Pergil datang ke kotanya si Nero itu Ya saat di seri DMC 4 Tapi sebenernya itu kejadiannya Sebelum si Pergil datang ke kota si Nero itu Sebelum kejadian di DMC 3 lah Jadi si Pergil tuh kayak mengembara gitu Datang ke kota Ada cutscene-nya tuh guys Cutscene di DMC 4 Cuma ga gua liatin waktu itu ya Soalnya Cutscene-nya cuma ada saat kalian pake si Pergil di awal-awal gitu ya Cutscene-nya cuma di awal-awal doang Sama kayak halnya DMC 3 Jadi Time saat si Pergil Ketemu ibunya si Nero itu Adalah sebelum DMC 3 guys Menurut gua tuh Si Pergil datang ke kotanya si Nero Terus Ada gadis yang ngikutin si Pergil dari belakang gitu lah Kayaknya sih kalo gua duga-duga nih Si Pergil sama si gadis itu adalah teman masa kecil guys Dan teman masa kecilnya tuh ngeh Kalo itu tuh si Pergil Kayak begitu Cuma ga diliatin muka ibunya si Nero tuh ya Tapi yang jelas itu tuh cewek yang Ngelahirin si Nero Gua yakin banget sih Soalnya dia newisi Pergil gitu dari belakang gitu lah Yah itu yang pengen gua katain ya Pengen gua bilang lah Ada kalo itu cutscene-nya tuh Kalian liat aja lah di Youtube juga banyak lah Oke kita langsung aja guys Misi 18 Awakening Kebangkitan bre Keinget DMC 3 loh Dan T Awakening bre Judulnya Awakening keberangkitan Oke kita langsung aja guys Tanpa banyak basa-basi lagi Kita lanjut Misi 18 ini Oke gua mau coba Repio dulu nih Ini tuh udah ya kalo begitu tuh ya Oke Lumayan lumayan Coba coba lagi Tapi lebih Kayaknya lebih OP sih guys Oke kita coba review lah Mereka benar-benar bisa kira-kira Dia gak pernah pindah diem Dan dia Dan dia Apakah iniельanmu selama temporarily? Hei semua Kamu bergi di mana? Kenapa? Aku pikir kau kembali ke Virgil. Kau akan berharap kau lakukan. Oh, lelaki-lelaki Dante. Kami berpikir dari pikiran-pikiran Virgil. Tapi kau tahu apa-apa? Tiba-tiba, aku tahu sesuatu yang berlaku. Seperti dengan adik-adikku. Nah, kami hanya menghilangkan pikiran-pikiran dari Nilo Angelo. Tidak ada di tempat ini. Kami disini sekarang... ...untuk memiliki kemampuan kita. ...untuk memiliki kemampuan! Kau, kau, kita bisa, Dante. Kami, bukan Virgil. Aku tidak mencari aku! Tidak ada di sini dan menjaga lelaki-lelaki! Tidak ada di sini! Tidak ada di sini! Tidak ada di sini! 붙er! Atas mereka! Atas mereka! Tidak ada di sini! Baik, bukan... Tidak ada di sini dan menjagaestry kalian. Tidak ada di sini! Tidak ada di sini! Tidak ada di sini! Tidak ada di sini! Tidak! Beri saya beberapa waktu! Tidak di sini! Biarin aku waktu! Tidak di sini. Tidak di sini, Tidak di sini. Tidak! 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 Terima kasih. 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 Astaga! Terima kasih. Terima kasih. Apa yang berlaku, Trish? Logiknya berbicara. Aku mempunyai penyakit sendiri. Ini tidak berarti. Aku tahu kau mencintai Virgil, tapi kau tidak bisa membunuh ayahmu sendiri. Ini benar. Kau tidak pernah mengembalikan dari itu. Kau menyelamatkan kami, kau harus berharga. Sekarang kau bisa meletakkan semua ini di belakangku. Tidak berhenti berbicara. Tidak ada kesempatan! Setelah semua ini, kau apa-apa? Baiklah. Aku akan pergi dengan diri sendiri. Oke, Missy19. Berjudul Pergil. Kita lihat dulu Missy19. Oh iya, coy. Judulnya Pergil, guys. Dan kita pakai Dante. Kayaknya kita lawan si Pergil sih ini. Mengingat, ya sama kayak si DMC3 sih, guys. Dan ya, guys. Karena rekamannya udah 40 menitan. Jadi ya videonya mungkin kita coba dulu sampai di sini. Untuk bagian lawan si Pergil ini kita akan lanjutin nanti di next video ya, guys. Dan seperti yang gua bilang ya, si Gripon, Nightmare, sama si Pater itu pengen di-kill sama si Dante itu. Agar mereka itu tidak dilihat sama si Pergil gitu ya. Soalnya mereka itu belum ketemu si Pergil, guys. Bukan si P-nya, guys. Si Pergil. Si Pergil yang udah berubah jadi... Jadi berubah jadi si Pergil lagi gitu lah. Gabungan saat mereka menggabung si P sama si Urjan kan mereka bertiga tuh gak ada, guys. Kayak sembunyi gitu loh. Ya mungkin ada kenangan buruk yang mengingatkan si Pergil dengan adanya mereka bertiga itu, guys. Makanya mereka tuh pengen di-kill sama si Dante, guys. Mereka tuh sebenernya itu baik, guys. Cuman pengen di-kill sama si Dante aja biar tidak ada kenangan buruk yang diingat sama si Pergil. Cluenya itu di si Gripon yang tadi, guys. Dia bilang inilah akhir dari mimpi buruknya si Pergil. Sudah pasti si Gripon dan yang lainnya itu melapan itu untuk si Pergil, guys. Dan ya si Nero lagi ini sih, guys. Dia lagi bigbang mau lawan si Pergil atau enggak sih. Soalnya... Ya dia tuh benci si Pergil karena mengambil tangannya ya. Ya siapa juga sih yang enggak benci orang yang udah tiba-tiba... Orang datang ya, guys. Kita lagi di bekel, benerin mobil. Terus ditanya eh mau ngapain, ada apa. Tiba-tiba dia tuh datang ngambil tangan orang loh, guys. Di... Diambil begitu saja, guys. Semudah itu loh si Pergil ngambil tangan si Nero tuh, guys. Ya gimana enggak kesel coba si Nero. Wajar sih kalau jadi si Nero, guys, kesel begitu ya. Sangat gelut tapi dia ayah gua. Ya, oke, guys. Untuk story keluarganya nanti di next video ya, guys. Untuk videonya kita jumpa dulu. Sampai di sini. Kita ketemu lagi di next video. Thanks for watching. Saya Zidafir, signing out. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax